Intro Suri hari ini kita bertemu dalam rangka halal-halal atas nama Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Mengucapkan Selamat Idul Fitri Mohon maaf berbatin Bapak Ibu Saudara semua kita berada di bulan sawal Sawal artinya adalah peningkatan sawal Indonesia adalah sebuah negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia Setelah Cina Amerika India dan baru Indonesia Dan Indonesia adalah sebuah negara yang merupakan negara demokratis terbesar ketiga Setelah Amerika dan India baru Indonesia Perlu diketahui bahwa negara Republik Indonesia ini jumlah penduduknya 275,5 juta mayoritas beragama Dan Kiai Kiai Alhamdulillah tersebar seluruh Kabupaten Banyuangi Di pantai utara saya katakan penjaga kutub utara itu adalah Kiai Hayat Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulu Tepuk tangan ya Hayat Kutub Selatan itu kayak Amin Tohari Itu mantunya Kiai Suyuti Kiai yang duk deng sama ladeng paling top Bagian sana ada Gusmuh yang jaga di BN Barat Timur itu Kiai Marjuki Dan Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan amunisi baru Dukunnya politik Kabupaten Banyuangi Pak Insinyur Wahyudi Maka itu jangan khawatir Sehingga ini vokal-vokal bahwa ternyata kita itu banyak diliputi Dan didukung oleh para Kiai Pengurus vokal seluruh Kabupaten Banyuangi Pengurus vokal seluruh Kabupaten Banyuangi Siap memenangkan Partai Demokrat Bapak Alirin Ini ada perubahan Karena apa? Kepengen kita Demokrat Kabupaten Banyuangi Menang mutlak Karena kalau menang mutlak Kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan Saya bersyukur karena banyak Kiai Yang bergabung dengan Partai Demokrat Satu-satunya partai Bukan Partai Demokrat saja Yang mempunyai pengurus banyak Kiai itu hanya Demokrat dan Demokrat Kabupaten Banyuangi Mari kita kejar tahun 2024 Itu saja kalau kita sudah menang kita bisa mengabdi untuk rakyat Banyuangi Dan saya yakin 2024 kita pasti menang Demokrat 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 Ahayy Ahayy Kalau wakil presiden Katakan kepada semua masyarakat Selesai Banyuangi Dan Banyuangi akan Ada kesejahteraan Maka seorang pemimpin itu harus mampu Mengarsiteki Organisasi Harus ada keindahan dalam berorganisasi Tidak cukup dengan keras dan tegas Tapi harus dengan indah Madu itu indah Maka Lebah itu patuh kepada pemimpin Loyal sama pemimpin Maka dia akan lahir madu Organisasi yang tidak loyal sama pemimpinnya Maka tidak akan pernah lahir madu Maka berorganisasi yang paling penting adalah Filosofi musyawarah Musyawarah itu maknanya adalah Lebah Maka kita harus loyang Ketika raja itu pergi Maka seluruh anggota harus ikut rajanya Ini urusan politik Jadi gak salah kalau Pak Mikkel ngantarkan kita Sampai kepada tujuan kesejahteraan Gak salah Urusan tauhid final Urusan akhidah final Kita bicara tentang urusan politik dan sosial Maka kesetiaan kepada pemimpin Bagian penting dalam berorganisasi Kelemahan kita Dalam berorganisasi Tidak cukup tangguh Untuk setia kepada pemimpinnya Tidak cukup kuat Dan tidak punya mental yang tangguh Kita untuk setia kepada pemimpin Itu kelemahan mendasar kita ini Kita gampang goyang Ketika kepentingan kita tidak terdapat Tidak tercapai Maka kita goyang untuk setia sama pemimpin Itu kelemahan Tapi kalau kita setia sama pemimpin Maka kenapa? Kalau dalam setiap doktrin Yel-Yel Selalu dikatakan Ayo Wakil Presiden Itu untuk membangun kesetiaan Itu bagian penting dalam berorganisasi Maka Alhamdulillah saya lihat Demokrat membangun kesetiaan kepada pemimpinnya Temu tangan Perkenalkan nama saya Isrofa Amalia Ahmad Putri pertama dari Abi Wahyudi Memang kebetulan Benar yang dikatakan Abi bahwa Sejak S1 sampai S3 Saya fokus pada Kegiatan akademik Sehingga kegiatan akademik yang luar biasa Di dalam kampus itu sangat Apa ya Meracuni pikiran Otak Sehingga saya Saya terlalu ketubuh Dan Kadang agak grogi Kalau ketemu orang banyak seperti ini Karena kebanyakan belajar mungkin Jadi Mohon maaf jika Banyak kekurangan Jeremy Bentham itu pernah bilang The greatest happiness of the greatest number Jadi suara mayoritas adalah Suara yang Bisa Mensejahterakan rakyat Di dalam kesejahteraan itu Ada empat tujuan Yaitu Tujuan untuk menghidupi Tujuan untuk memberikan makan Tujuan untuk persamaan Dan tujuan untuk Mencapai suatu tujuan Yang Kualitas hidup ini Agar lebih sejahtera ke depan Sehingga itu diamini oleh John Luke Yang mana ada tiga Yang tidak bisa di Robohkan Hak kita yang sudah melekat dalam diri Yaitu Hak untuk hidup Hak untuk melakukan sesuatu Dan hak akan kebutuhan Dan ini sejalan dengan Proposal disertasi yang ditulis oleh Mas Ahaye waktu itu Beliau menulis tentang Kepemimpinan transformasional dan Okestrasi sumber daya manusia Kepemimpinan tahun 2045 Yang mana kita bicara kepemimpinan otomatis kita bicara tentang kesejahteraan rakyat Kita berbicara tentang hak-hak yang didahulukan untuk Kualitas hidup dan kualitas Bagaimana pemimpinan yang berbicara terlebih Bagaimana pemimpin itu bisa merangkul, mengayomi, melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat Sehingga John Luke juga berkata bahwa kehendak sosial itu harus dilepaskan Dan itu diamini oleh Thomas Hobbes Yang mana Thomas Hobbes itu berbicara bahwa kehendak masyarakat itu Memang adalah goodwill Keinginan yang dilepaskan kepada pemerintah Untuk kita bisa bersama-sama mencapai tujuan Yaitu tidak hanya sebagai seorang pemimpin Tapi seorang pelayan Pemimpin sebenarnya itu adalah pelayan Kepemimpinan transformasional yang ditulis oleh Mas Ahaye waktu itu Itu kita bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat Bagaimana kita terjun di masyarakat Bagaimana kita memahami psikologis masyarakat Karena masyarakat mulai dari yang terbawah Menengah hingga ke atas kita harus paham secara psikologis Bagaimana keadaan sosiologisnya Bagaimana keadaan antropologisnya Sehingga kita mendalami betul bagaimana sumber daya manusia yang kita bangun saat ini Berusaha dalam dunia usaha pun sekalipun Kita juga harus memahami bagaimana psikologi ke karyawan Dan saya belajar banyak di kampus Tidak hanya di dalam kelas Tapi juga di dalam organisasi Kita menampung bagaimana Visi-misi ini langsung menyentuh kepada masyarakat di kampus Tidak hanya masyarakat kampus Tapi juga bagi lapisan-lapisan atasnya Dan itu juga harus diterapkan di dalam partai politik Karena partai politik ini adalah alat Partai politik adalah kendaraan Khususnya bagi perempuan Perempuan saat ini saya menulis proposal disertasi saya Mengenai faktor keengganan perempuan Dalam partisipasi politik Yang ditinjau dari economic analysis of law Bagaimana economic analysis of law ini Berpengaruh besar terhadap perempuan itu sendiri Karena secara stereotip perempuan saat ini Hari ini masih dianggap secara patriarki Yaitu perempuan itu kalau tidak di dapur, sumur, kasur Itu adalah pandangan stereotip masyarakat saat ini Tapi bagaimana perempuan itu bisa menjadi sosok pemimpin Yang transformasional kata mas Al-Hay Mengemban bagaimana orkestrasi-orkestrasi seni berorkestra Dalam sumber daya manusia Yang mumpuni Jadi perempuan muda bersahaja Menginspirasi Membangun potensi Untuk inspirasi dalam berdemokreasi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!